Angkatan Laut Bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak Inggris Marlin Luanda di Teluk Aden pada Jumat 26 Januari 2024. Kini peredar di media sosial rekaman suara awak kapal tersebut saat Yaman berhasil membakar kapal mereka. Suasana ocekan pun terasa karena suara panik dari awak kapal. Inilah rekaman suara dari awak kapal Inggris saat kapal yang dinaikinya dihantam rudal Hoti. Dengan suara memburu, awak kapal Marlin Luanda itu melaporkan bahwa kapalnya terkena rudal. Ia juga menyebut kapal yang dinaikinya terbakar hebat. Sementara itu dikutip dari Almayadin penyerangan kapal tanker Inggris di Teluk Aden ini dikonfirmasi oleh curul bicara Yap Brigader Jenderal Yahya Sari. Rudal-rudal Hoti itu pun membuat kapal tanker Israel terbakar hebat dan bergobar-gobar. Serangan terhadap Marlin Luanda menandai pertama kalinya sebuah kapal Inggris diserang oleh pasukan Yaman. Sari memudarkan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan rudal angkatan laut yang dirahasiakan. Ia menegaskan kembali bahwa operasi Yap akan terus berlanjut di Laut Merah dan Laut Arab melawan kapal-kapal Israel dan kapal-kapal tujuan Israel hingga perang Israel di Gaza dihentikan. Sementara itu perusahaan keamanan maritim Inggris Amri mengatakan bahwa kebakaran terjadi ketika sebuah kapal terkena rudal di Tenggara Aden-Yaman. Amri melaporkan bahwa para kru dilaporkan selamat meski kapal terbakar hebat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.